Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT Al-Amir Viljana Baju, Kabupaten Boneh, Sulawesi Selatan menggelar seminar parenting kepada orang tua murid, Sabtu 27 Juli 2019. Acara yang berlangsung di kompleks sekolah itu menghadirkan Direktur Pendidikan Yayasan Amaljariah Ibnu Sina yang juga seorang dosen Irmawati Tahir sebagai pemateri pada kegiatan ini. Seminar parenting ini mengusung tema Meriah Sukses Dengan Sentuhan Cipta Guru dan Orang Tua. Dihadiri sedikitnya 50 orang tua murid dari berbagai tingkatan. Kepala SDIT Al-Amir Viljana Baju, Misbah menerangkan tujuan pelaksanaan seminar parenting ini untuk menjalin ukuah antara guru dengan para orang tua murid. Tujuan pelaksanaan seminar parenting ini adalah untuk menjalin ukuah antara guru dengan para orang tua, kemudian untuk memberikan suatu jalinan komunikasi agar tujuan yang ingin dicapai sekolah dibantu kerjasama dari orang tua di rumah sehingga bisa menghasilkan yang sesuai dengan yang kami inginkan. Kemudian ini memang sudah merupakan program tahunan SDIT setiap tahun diadakan seminar-seminar parenting. Ia berharap seminar parenting mampu memberikan semangat dan motivasi baru dalam mendidik anak sehingga bisa menjadi generasi Qur'ani yang mampu membahagiakan orang tua. Pada kegiatan ini, para orang tua diberi pemahaman tentang cara mendidik anak dengan baik yang tidak hanya menyentuh aspek fisiknya, namun juga menyentuh aspek Qur'an pada anak. Di samping itu, pemateri Irmawati Tahir juga mengajak para orang tua untuk mendidik anak seperti apa yang telah diajarkan dalam Al-Quran. Lalu kita bersama-sama bergandengan tangan antara orang tua dari sekolah dan guru untuk bisa menghasilkan generasi yang di dalam Al-Quran dikatakan adalah generasi yang rodi-rodiah, yaitu generasi yang diridai oleh Allah, generasi yang mencintai Allah dan juga akan dicintai oleh Allah. Para orang tua juga diimbau untuk senantiasa menjaga dan menyayangi anak, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Dari Boneh, Sulawesi Selatan, Expos TV, melaporkan.